Intro Touching TV dengan bangga mempersembahkan sejarah petilasan Bah Jaya Perkasa Dengan judul Petilasan Bah Jaya Perkasa Di petilasan ini terdapat sebuah ritual unik Yaitu mengambil lemah tambah dan mengangkat batu yang konon dipercaya merupakan tempat Jaya Perkasa bersemedi Untuk mengetahui kisah selengkapnya silakan tonton videonya sampai selesai Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng Agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis Selamat mengikuti Batur Sedulur Sekampung Mbah Jaya Perkasa merupakan pati dari Prabu Gesan Ulun Ia adalah tokoh penting pada masa peralihan kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran Kepada Kerajaan Sumedang Larang Beliau adalah merupakan salah satu dari empat kandaga lantai Yang mendukung sepenuhnya kekuasaan Prabu Gesan Ulun Sebagai Panglima Perang Ia berjasa dalam menghadapi konflik Kerajaan Sumedang Larang dan Kesultanan Cirebon Dalam beriwayatnya ia ngahyang dan makamnya terdapat di puncak Gunung Rengganis Makamnya banyak didatangi oleh para peziarah Bahkan di antara peziarah banyak yang menginap di makam tersebut Makam Mbah Jaya Perkasa terletak di sebelah selatan desa Dayuh Luhur Dapat dicapai dengan jalan kaki melewati perkampungan Dan melalui jalan menanjak berteras yang terbuat dari semen Sebelum mencapai ke puncak terdapat pintu gerbang yang dilengkapi dengan saung Sesampainya di puncak gunung disanalah makam Mbah Jaya Perkasa Makam tersebut dipagar kawat dengan masuk pintu di sisi utara Di dalam komplek makam tersebut terdapat batu tegak setinggi kira-kira 180 cm Dibungkus kain putih pada bagian bawahnya berupa bangunan segi empat dari semen Dengan permukaan dilapisi keramik putih Pada bagian luar makam terdapat bangunan yang dipungsikan sebagai tempat ibadah Dan menginap para peziarah Lingkungan sekeliling makam dipenuhi pohon bambu yang cukup lebat Menjadikan tempat ini terasa sejuk dan tenang Jika seseorang berdiri di tempat ini Akan dapat melihat panorama berupa bentang alam dan daerah-daerah pemukiman di bawahnya Terutama di bagian utara dan timur gunung Berdasarkan cerita turun-temurun Tempat ini bukanlah tempat pemakamannya Tetapi sebagai tempat ngahyangnya atau menghilangnya Mbah Jaya Perkasa Selain itu masih menurut cerita turun-temurun Didirikannya menhir merupakan tempat jatuhnya sinar gaib yang berwarna kekuningan Pada waktu Prabu Tajimalela sedang menguji kesaktiannya Berupa ilmu Kasumedangan Prabu Tajimalela merupakan pendiri kerajaan Tembong Agung Yang berpusat di Luhideng Dharma Raja Sumedang Kerajaan tersebut adalah cikal bakal kerajaan Sumedang Larang Yang berdiri pada abad ke-14 sampai ke-15 Masihi Pada hari dan bulan tertentu Seperti Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, dan Maulid, Muharram Tempat ini rame dipadati peziarah Ini sudah menjadi budaya bangsa warisan nelur yang masih terjaga keberadaannya Untuk berziarah diawali dari makam Prabu Gesan Ulun Dibantu oleh juru kunci yang sudah turun-temurun menjaga makam Doa dan hajat pun dipanjatkan kepada Allah SWT Di petilasan ini terdapat sebuah ritual unik bagi yang percayainya Yaitu mengambil lemah tambah dan mengangkat batu menjadi bagian yang tak terlewatkan di area makam bahjaya perkasa Lemah tambah dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit Selain dapat digunakan untuk syarat agar kebun, pekarangan, dan sawah terhindar dari gangguan hama Konon lemah tambah adalah tempat menghilangnya Mas Ayu Gandasari Para peziarah biasanya berusaha mengangkat batu yang dulunya tempat semedi Mbah Jaya Perkasa Dan bagi yang bisa mengangkat batu tersebut Konon hajatnya akan terkabul Karena tidak semua orang mampu mengangkatnya Meski memiliki postur tubuh besar dan terlihat bertenaga Tapi bila itu dilakukan dengan kesombongan Batu itu tidak akan terangkat Di makam bahjaya perkasa juga terdapat larangan Mengenakan pakaian batik ketika berziarah ke kompleks makam Mbah Jaya Perkasa Larangan ini berasal dari masa pemerintahan Prabu Gesan Ulun Raja melarang menggunakan batik untuk berkunjung ke sekitar kerajaannya Hal itu disebabkan karena batik merupakan pakaian dari timur Yaitu masyarakat Jawa dan Cirebon Yang merupakan musuh sumedang larang saat itu Larangan tersebut kemudian menjadi kearifan lokal Yang dilestarikan warga Dayah Luhur Yang berada di Gunung Rengganis Batur sedulur sekampung Demikian sejarah petilasan bahjaya perkasa dalam versi lain Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu silakan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan tempat Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Ingat tetap menduluran aja pada tukaran Sampai ketemu di video berikutnya ya guys Bye-bye Terima kasih telah menonton